Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kalian semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah oke di video kali ini kita akan membuat alat yang sangat keren menggunakan relay kita akan membuat flasher untuk lampu sen motor menggunakan relay dan untuk relaynya disini kita memakai relay 12V karena akan kita suplai memakai daya 12V juga dan jika kalian membuat yang 5V untuk relaynya kalian bisa pakai yang relay 5V untuk lampunya kalian bisa pakai yang lampu 3,7 sampai 5V juga tinggal disesuaikan aja ya antara relay input dan lampunya selanjutnya kita siapkan satu buah elko dan untuk elko nya ini kita pakai yang ukuran 2200 mikro farad 16V dan jika nanti gedipnya terlalu cepat untuk elko nya ini bisa kita ganti memakai ukuran yang lebih besar ya kita bisa memakai yang ukuran 3000 mikro farad ke atas tinggal kita sesuaikan aja ya selanjutnya kita siapkan satu buah resistor dan untuk resistor nya kita pakai yang ukuran 100V nah untuk bahannya cuma itu aja dan mudah kita dapatkan oke gak usah pancari berbagai bagaimana cara pembuatan atau perakitannya yuk langsung saja simak videonya oke sebelum kita mulai merangkainya disini saya jelaskan dulu untuk urutan kaki pada relai ini untuk tiga kaki ini yang paling bawah ini kaki coil 1 yang tengah kaki kom dan yang paling atas ini kaki coil 2 dan yang dua kaki sebelah kiri ini yang atas ini kaki NC dan yang bawah kaki NO oke setelah kita mengetahui urutan kakinya selanjutnya tinggal kita pasang resistor nya untuk pemasangan resistor nya kita pasang di kaki NO dan di kaki coil 1 untuk pemasangan resistor nya ini kita pasang bolak-balik gak masalah ya karena resistor itu gak mempunyai polaritas jadi kita pasang bolak-balik gak masalah nah untuk pemasangan resistor nya seperti ini ya kita pasang di kaki NO dan di kaki coil 1 untuk sisa kaki resistor nya ini kita potong aja supaya terlihat lebih rapi oke selanjutnya tinggal kita pasang elko nya untuk pemasangan elko nya ini jangan sampai terbalik ya yang ada garisnya seperti ini ini kutub negatif dan yang gak ada kutub positif yang negatif kita pasang di kaki coil 1 dan yang positif kita pasang di kaki kom atau kaki tengah pada relay kemudian tinggal kita jumper antara kaki kom atau kaki tengah pada relay dengan kaki coil 2 untuk menjumper nya kalian bisa memakai kabel atau bisa memakai bekas kaki resistor ya ini saya jumper memakai bekas kaki resistor supaya lebih irit kabel nah kiranya seperti ini dan untuk sisa kakinya ini tinggal kita potong oke untuk alatnya ini sudah jadi selanjutnya tinggal kita pasang untuk perkabelannya untuk pemasangan kabelnya disini kita cuma membutuhkan 2 kabel ya untuk yang kabel warna merah ini kita gunakan sebagai input positif input positifnya kita pasang di kaki coil 2 ini nanti langsung kita sambung ke baterai ya atau ke aki yang kita gunakan nah seperti ini selanjutnya kita pasang untuk jalur outputnya untuk outputnya kita pasang di kaki NO untuk yang kabel warna merah ini anggap aja kalau di flasher itu apa ya kalau di flasher itu baterai atau tulisannya B dan yang kabel warna hijau ini anggap aja di flasher itu tulisannya L jadi baratkan aja kabel yang warna merah ini kalau di flasher itu B dan yang warna hijau ini L oke ini sudah jadi dan rangkaiannya cuma seperti ini ya simple banget dan pastinya irit bahan selanjutnya tinggal kita coba tapi sebelum kita coba disini sudah saya siapkan untuk rangkaian lampu sennya untuk pemasangan kabelnya seperti ini ya yang kabel warna hitam atau negatif kita gabung jadikan satu seperti ini dan untuk kabel positifnya kita jadikan satu seperti ini antara depan dan belakang bagaimana apakah sampai disini sudah jelas jika sudah kita lanjutkan kemudian kita siapkan saklar sen dan untuk saklar sennya ini saya pakai yang sudah full hajat ya jadi nanti untuk lampu sennya ini bisa menyala secara bersamaan menyala semua seperti lampu sen pada mobil oke langsung saja kita pasang-pasang ya dan untuk pemasangannya itu sama seperti video sebelumnya kita pasang relenya terlebih dahulu untuk relenya ini kita tempel aja ke papan supaya terlihat lebih rapi untuk menempelnya disini saya tempel memakai lem bakat oke selanjutnya tinggal kita pasang untuk saklarnya untuk saklarnya ini mempunyai 3 kabel warna hitam kuning dan merah untuk yang kabel warna hitam ini kita sambung ke output relay atau kalau di apa itu namanya di freezer itu yang L kemudian untuk kabel yang warna merah dan kuning ini kita sambung ke positif lampu sen kita sambung satu-satu ya antara kanan dan kiri untuk pemasangannya ini bisa kalian sesuaikan ya tergantung pemasangan saklarnya oke selanjutnya tinggal kita pasang baterai atau aginya tapi disini saya coba memakai baterai ya karena saya tidak punya aki yang anggur jadi saya coba memakai 3 baterai 18650 ini hampir sama dengan aki ya sekitar 12 volt untuk yang kabel negatifnya kita pasang ke negatif lampu sen dan yang positif kita sambung ke input relay atau kalau di freezer itu B nah seperti ini dan alatnya ini sudah siap kita coba oke langsung saja kita coba apakah projek ini berhasil apa enggak kita buktikan kita geser untuk secara ini ya kita coba sen ke kanan nah bisa dilihat untuk lampu sennya bisa menyala ya oke sekarang kita coba sen ke kiri nah untuk sen ke kirinya juga bisa menyala ya jadi untuk pembuatan projek ini berhasil dan ini mantap karena saat alarm sennya ini sudah berhasil jadi untuk lampunya ini bisa kita nyalakan secara bersamaan seperti lampu sen pada mobil caranya habis kita sen ke kiri langsung kita sen ke kanan jangan kita nitralkan terlebih dahulu nah bisa menyala semua ya dan ini sangat cocok sekali jika kalian pasang di sepeda mili anak jadi kalau berbelok ada variasinya atau yang suka mancing bisa kalian pasang di perahu milik kalian oh ya guys jika gripnya ini dirasa terlalu cepat untuk lampunya ini bisa kalian ganti memakai yang ukuran 3000 mikro farad ke atas tinggal kalian sesuaikan dengan keinginan kalian nah itulah bagaimana cara membuat glaser menggunakan relay PM menurut mucah oke sekian dulu video dari saya semoga video ini bermanfaat buat kita semua jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih telah menonton video ini